Ada apa, Nick? Remote-nya tidak berfungsi? Mungkin karena kau salah mengambilnya? Benar, ini remote lahar. Lantainya adalah lahar. Menjadi penemu itu sulit, tapi menurut Dr. Jim itu menyenangkan. Siapa di lab? Oh, ini Nick, salah satu teman Jim. Jim tidak sabar memberitahu penemuan barunya. Remote yang mengontrol produksi lahar. Penemuan hebat ini mengubah lantai menjadi lahar hanya dengan satu tombol. Kekuatan yang mengubah hidup di ujung jarimu. Jika remote ini jatuh ke tangan yang salah, akan berdampak buruk. Oh, Nick, tegas sekali kau. Temanmu sudah mempercayaimu. Seandainya remote-nya berakhir di tangan orang yang keren, sayangnya berakhir di tangan Nick dan dia hanyalah pria normal. Kau akan sia-siakan potensi ini? Oh, aku punya ide bagus. Membersihkan dengan lahar. Jangan sampai kehilangan remote-nya. Kita tidak ingin kalau sampai ada bencana global. Bersih-bersih tanpa bangun dari tempat tidur. Bagaimana kalau memasak? Bagaimana kau gunakan lahar kali ini? Apa? Kau mau mempunyai wajan di lemari? Dan beberapa telur? Wow, telur goreng lahar. Karya dari Koki Nick. Apa yang dokter Jim katakan jika melihat penemuannya digunakan untuk hal yang begitu bodoh? Tapi kita harus memberinya pujian. Aroma telurnya luar biasa. Apa yang akan dilakukan lahar pada roti ini? Eksperimen ini layak mendapatkan hadiah. Sepertinya akan mengubah roti menjadi roti bakar. Sekarang kau akan apa, Nick? Oh, Jules menelpon. Hey, hati-hati. Remote-nya tidak membuatmu kebal terhadap lahar. Kau butuh sesuatu menaklukkan laharnya. Membantumu berjalan di atasnya. Tunggu. Apa rencanamu? Nick, tolong jangan curi penemuan dokter Jim lainnya. Bagus. Dia baru selesai membuat prototipe sepatu lahar. Berikut cara membuatnya. Cat warna sepatu menjadi warna perak. Rekatkan tabung karet. Gunakan velcro untuk menempelkan manset kertas busa. Tempel kata lava dan beberapa dekorasi lainnya. Dan wala, kau punya sepatu lahar. Sekarang kau akan aman dari lahar, iya kan, Nick? Astaga, di mana hati nuranimu? Jules sudah menunggu sangat lama. Kita tahu kenapa Nick terlambat. Nick mendapatkan sepatunya dan dia sudah memakainya. Buket yang bagus, Nick. Apa kau sembunyikan sesuatu? Surat. Lantainya lahar. Kejutan. Mau membuatnya terkesan dengan memamerkan kekuatan superbarumu? Sepertinya Nick belum selesai. Ada antrian di taman hiburan. Dan Jules sangat kesal. Tapi Nick sangat kuat sekarang. Dia bisa memutuskan antrian menggunakan lahar. Nick, kau sia-siakan kekuatanmu untuk hal yang bodoh. Tapi Jules sangat terkesan. Kau tidak bisa merusak kencan dengan lahar, iya kan, Nick? Ini waktu untuk membuatnya terkesan. Satu gerakan cepat dan... Ini hadiah untuk Jules. Kubus ini adalah lahar. Teteskan resin epoxy merah dan kuning ke cetakan. Keringkan dengan lampu UV. Tuang lebih banyak resin epoxy beri warna hitam. Tambahkan resin epoxy tidak berwarna ke belakang. Keluarkan semuanya. Hubungkan bagian menggunakan resin epoxy. Amplas meratakan bentuknya. Tutupi dengan lapisan resin epoxy lain dan keringkan dengan lampu UV. Hadiah ini adalah api, Nick. Meskipun kau buat seperti terobsesi dengan lahar. Tapi siapa peduli selama Jules terkesan. Tidak ada yang bisa merusak momen ajaib ini. Kecuali seorang pelayan. Wow, tagihan ini cukup besar. Nick, kau melupakan dompetmu di rumah? Ah, gawat. Jangan coba-coba, Nick. Ya ampun, kau tenggelamkan pelayan itu di lahar. Itu sangat jahat. Orang ini akan menutupi seluruh layar. Nick, tolong jangan tenggelamkan dalam lahar. Itu bukan tujuan dari penggunaan remote ini, kan? Tapi lahar tidak bisa menghentikan penggemar film. Ya, kami pun terjebak. Jules tidak bisa tidur. Terlalu dingin di sini. Hei, kawan, bantu dia. Topi tidak akan cukup. Jules masih kedinginan. Bagaimana jika ku gosok? Tidak, masih dingin. Oh. Dokter Jim, akhirnya. Memakai lahar untuk memanaskan ruangan bukan ide terbaik. Coba saja kaos kaki tebal. Menipu temanmu lagi? Dan untuk apa? Lantai yang dipanaskan lahar? Nick, kau benar-benar hilang akal. Jules mengadakan acara menginap para gadis. Dia kehabisan kripik. Itu baru masalah. Kylie ingin menyelamatkan semuanya. Peregangan ringan dan... Wow, Kylie, lihat dirimu. Tapi jangan panik. Dokter Jim datang menyelamatkan. Krisis berhasil dihindari sekali lagi. Masuk akal kenapa dia marah? Dokter konyol, kau menjatuhkan remote-nya lagi. Para gadis tidak akan memberitahumu. Tidak apa-apa. Lain kali akan kau dapatkan. Jules sedang memikirkan manikurnya. Nick, tidak tahu cara menyelamatkan hari ini? Tidak, tapi dia punya ide. Apa ini? Cat kuku lahar? Apa kau gila? Jules, apa kau siap? Tutupi kuku dengan cat kuku gel oranye. Keringkan di lampu UV. Buat bintik-bintik dengan cat hitam. Keringkan lagi. Sekarang kukunya seperti tertutup lahar. Magmatastik. Wow, manikur ini membuatmu panas, 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 Jules. Nick ingin membuat malam ini super romantis. Tidak, itu agak membosankan. Aku ingin menjadi istimewa. Lahar. Makan malam dengan penerangan lahar itu unik. Lampu lahar buatan sendiri itu menjadikan lebih baik. Jules sangat menyukainya. Kawan-kawan, kalian terlalu menyukai lahar. Apa yang lebih baik daripada melihat lahar bersama? Berhenti. Apa kau serius? Di mana dokter Jim saat kita membutuhkannya? Keduanya terobsesi dengan lahar. Ups! Tuang resin epoxy. Tambahkan pigment merah dan glitter. Campurkan. Tutup casing dengan resin epoxy. Tambahkan arang dan keringkan di bawah lampu UV. Agar seperti lahar, tambahkan merah dan kuning, lalu keringkan lagi. Wow! Ini casing lahar untuk para pecinta lahar ini. Sangat berkilau. Jules benar-benar senang. Sepertinya Nick kehilangan kendali atas lahar. Dan sekarang seluruh dunia adalah lahar. Yikes! Inilah akhirnya. Lihat yang terjadi jika tidak mengontrol kekuatanmu, Nick. Saatnya bertanggung jawab atas tindakanmu. Bahkan Jules tampaknya tidak lagi bahagia. Lahar sudah menghancurkan dunia. Dokter Jim mengambil remote-nya kembali. Mimpi ini peringatan yang sempurna. Dokter Jim terperangkap dalam eksperimennya. Mungkin sekarang impian Nick akan jadi nyata. Tunggu, ini belum berakhir. Bagaimana kalian gunakan remote itu? Tulis di kolom komentar. Beri tanda suka dan berlangganan agar tidak melewatkan video baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.